Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak sulih dan sulihah Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN Sebelum belajar dimulai Marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan Bahasa Indonesia terlebih dahulu ya Sekarang kita akan belajar mengenai huruf kapital Pada materi yang lalu telah disampaikan penggunaan huruf kapital Nah sekarang kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital pada identitas diri Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimuat dalam kartu identitas Ayo perhatikan kartu pelajar berikut Pada kartu pelajar di samping terdapat nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah yang ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata Misalnya nama Ale Wanggai Huruf A dan huruf B ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan awal kata Jenis kelamin Lagi-lagi Huluf L ditulis menggunakan huruf kapital Karena awal kata Pada jenis kelamin Tempat tanggal lahir Biak Numfor Huruf B dan huruf N Ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan kata awal Pada nama suatu tempat Alamat Jalan Merauke Nomor 3 Huruf J pada kata jalan Dan huruf M Merauke Dan juga huruf N pada kata nomor Ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan awal kata Pada nama suatu alamat Atau suatu tempat Kartu pelajar termasuk dokumen penting Kita harus menjaga Dan menyimpannya dengan baik Kartu pelajar Tidak boleh hilang dan rusak Penggunaan huruf kapital Kalian tentu masih ingat Tentang penggunaan huruf kapital Bukan Huruf kapital digunakan Untuk penulisan setiap nama orang Seperti penulisan namamu Saudaramu Serta temanmu Perhatikan kalimat-kalimat berikut Dengan seksama Yang pertama Namaku Ahmad Huruf N pada kata Namaku ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan awal kata Kemudian Ahmad Huruf A ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan nama seseorang Yang kedua Kakakku bernama Bunga Huruf K pada kakakku Ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan awal kata Ataupun awal kalimat Bunga Huruf B ditulis menggunakan huruf kapital Karena bunga Merupakan nama seseorang Yang ketiga Ibuku bernama Irma Huruf I pada kata Ibuku Ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan awal kata Atau awal kalimat Huruf E Irna Ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan nama seseorang Yang keempat Ayahku Bernama Teddy Huruf A pada kata Ayah Ditulis menggunakan huruf kapital Karena merupakan awal kalimat Maupun awal kata Kemudian Teddy T nya ditulis menggunakan huruf besar Karena Teddy merupakan nama seseorang Atau nama orang Setelah kita belajar mengenai huruf kapital Sekarang saatnya kita belajar mengenai penggunaan tanda titik Perhatikan kalimat di bawah ini 1. Teman-teman Inilah piala yang aku peroleh saat masih kelas 1 SD Titik 2. Ini piala juara lomba menggambar Titik 3. Aku selalu orah laga setiap pagi Titik Dari kalimat yang sudah kalian baca dan perhatikan di atas Selalu diberi tanda titik di akhir kalimat Tanda titik selain digunakan pada akhir kalimat Juga digunakan untuk memisahkan bilangan yang menunjukkan waktu Misalnya pukul 7 ditulis 07.00 Pada pukul 7, tanda titik memisahkan antara bilangan jam dan menit Penggunaan tanda titik untuk menunjukkan waktu Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis pukul 10.30 Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit Ayo perhatikan kalimat sesuai gambar petunjuk waktu berikut Dondon belajar pukul 8 malam 8 malam bisa ditulis menggunakan 20.00 Yang kedua, Cici sarapan pagi pukul 6 pagi Pukul 6 pagi dapat ditulis dengan 06.00 Ketiga, keluarga Cici menonton televisi pukul 2 siang Pukul 2 siang dapat ditulis 14.00 Keempat, Uni mencuci piring pukul 4 sore Pukul 4 sore dapat ditulis dengan 16.00 Setelah kita selesai belajar mengenai penggunaan tanda titik Sekarang saatnya kita belajar mengenai kalimat tanya Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kata tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah Pada suatu kata Misalnya, apakah kamu baik-baik saja? Kemanakah dia pergi? Siapakah yang pergi bersamanya? Apakah setiap hari kamu olahraga? Nah, itu ya contohnya Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya Berikut ini contoh penulisan kalimat tanya sesuai gambar Yang pertama, apa yang dilakukan Ale, Dondon, dan Eko Kedua, siapa saja yang ikut berenang Ketiga, dimana mereka berenang Empat, kapan mereka berenang bersama Lima, mengapa kita harus memperhatikan keselamatan saat berenang Keenam, bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat berenang Nah, itu ya contoh-contoh menulis kalimat tanya sesuai dengan gambar Nah, sampai disini dulu ya pelajaran kita mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia Sekarang, saatnya kita beralih pada muatan pelajaran PPKN Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai sikap bersatu dalam keberagaman Maka, pada subtema dua kali ini Kita akan belajar mengenai macam-macam kegiatan yang menunjukkan persatuan 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 dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah Kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut Untuk menjaga persatuan dapat kita wujudkan dalam macam-macam kegiatan seperti ini Yang pertama yaitu kerja bakti Yang kedua, olahraga Dan yang ketiga adalah bermain Macam kegiatan pertama yang dapat memupuk persatuan adalah Kegiatan kerja bakti Kegiatan kerja bakti merupakan suatu bentuk kegiatan bersama anggota masyarakat Untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama Sifat kekeluargaan dan gotong royong dapat terlihat pada saat kerja bakti Dengan bergotong royong, selain dapat memupuk persatuan, gotong royong juga dapat meringankan pekerjaan kita Kegiatan kedua yang dapat memupuk persatuan adalah kegiatan olahraga Olahraga yang mencerminkan perilaku kesatuan dan bersatuan adalah olahraga yang dimainkan secara beregu dan berkelompok Berikut ini macam kegiatan olahraga yang dilakukan secara beregu Dalam satu regu Kegiatan ketiga yang dapat memupuk suatu kesatuan dan persatuan adalah kegiatan bermain Permainan yang mencerminkan perilaku kesatuan dan bersatuan adalah permainan yang dimainkan secara beregu dan berkelompok Di bawah ini merupakan contoh-contoh permainan yang dilakukan secara beregu atau berkelompok Nah itu tadi ya pelajaran PPKN hari ini Kita sudah belajar mengenai macam-macam kegiatan yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan kita Nah mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini Kurang lebihnya ustadah mohon maaf Tetap jaga sholat Jaga kesehatan Dan yang terakhir Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya Mengerjakan soal latihan subtema 2 buku paket tema 8 Yaitu halaman 106 sampai 111 poin A sampai poin C Yang dikerjakan cukup muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN saja Untuk muatan matematika dan SPDP tidak usah dikerjakan terlebih dahulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh